Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Meskipun tanpa lengan bocah ini memiliki jiwa yang sangat besar Hidup ini bukanlah cerita atau karangan yang dapat kita susun atau sutradarai sendiri Di dalam hidup ini banyak sekali rintangan dan ujian yang akan kita hadapi Dan tentunya kita semua tidak bisa mengelakkan takdir dari Tuhan tersebut Kita semua harus menjalannya dengan lapang dada dan penuh keikhlasan Dan terkadang rintangan dan ujian yang diberikan Tuhan Bisa menjadi salah satu penguat untuk kita dalam menjalankan hidup ke depannya Semangat dan berjiwa besar serta tidak pernah merasa putus asa sekalipun Dia menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan Meskipun dirinya tahu bahwa dia berbeda dengan teman sebaya yang lainnya Ingatlah kekurangan fisik bukanlah suatu halangan atau beban di dalam hidup ini Tuhan tidak akan menciptakan umatnya dengan percuma Tuhan tahu mana yang terbaik dan tidak untuk umatnya Meskipun dia memberikan cobaan yang mungkin cukup berat Tetapi percayalah di balik itu semua Tuhan akan memberikan kebahagiaan Semangatlah dan jangan menyerah dalam menjalankan hidup Karena hidup ini bukan untuk disesali Melainkan untuk disyukuri Ingatlah bukan kebahagiaan dan kesempurnaan yang membuat kita bersyukur Melainkan bersyukurlah yang akan menjadikan kita hidup dengan bahagia Nah berikut ini merupakan kelanjutan kisah Taiho yang bisa menginspirasi kita semua Dilahirkan dengan keadaan tidak sempurna dan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Taiho merupakan seorang anak laki-laki yang dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan yang khusus Taiho dilahirkan tidak seperti bayi pada umumnya Dia dilahirkan dengan keadaan tubuh yang tidak lengkap Dimana dia dilahirkan tanpa kedua lengan yang melekat pada tubuhnya dan pada kakinya pun Dia hanya memiliki empat jari Selain itu langit-langit mulutnya pun terpisah Pada saat dilahirkan tim pedis yang menangani kelahirannya pada tahun 2000 silam Memprediksi bahwa Taiho bocah malang tersebut tidak memiliki kesempatan hidup Bahkan jika dia hidup pun kemungkinan hanya bisa bertahan hidup hingga dia berusia 10 tahun Seakan-akan ketidakberuntungan yang menimpa Taiho belum cukup Tidak lama dari dia dilahirkan ke dunia ini orang tua kandungnya meninggalkan dirinya Entah kemana dengan alasan karena mereka tidak tahan melihat kondisi anaknya tersebut Setelah Taiho ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Akhirnya dia pun dikirim ke Panti Asuhan di Seonggawon, Korea Selatan Meskipun cacat tetapi Taiho hidup dengan tekat yang besar Di balik kecacatan yang diderita oleh Taiho tentunya sangat mengiris hati kita semua Meskipun hidup dengan keadaan cacat tetapi bukan berarti Allah tidak adil dan tidak menolong dirinya Allah yang maha kuasa memanglah selalu adil kepada semua makhluknya Berkat kekuasaannya tersebut meskipun Taiho tidak memiliki lengan tetapi dia diberi kekuatan dan tekat hidup yang sangat besar Meskipun Taiho mengetahui bahwa dirinya memiliki banyak sekali kekurangan Tetapi pada bibirnya selalu ada senyuman yang menghiasi raut wajahnya Meskipun kita semua tahu bahwa di balik senyumannya tersebut terdapat rasa sakit yang mungkin tidak bisa digambarkan Taiho tidak membiarkan cacat hidup yang menimpannya tersebut menghalangi dirinya untuk tetap hidup Meskipun dia diprediksi hanya akan bertahan hidup selama 10 tahun Namun berkat tekat yang ada pada dirinya dia akhirnya bisa hidup lebih dari 10 tahun dengan keadaan yang sehat Meskipun memiliki ketidaksempurnaan fisik Taiho tidak mau hidup bergantung pada orang lain Dengan keterbatasan fisiknya tersebut dia akan melakukan hal-hal yang ia rasa bisa dia lakukan sendiri Seperti makan dan memakai pakaiannya sendiri Untuk bisa mengatasi kekurangan fisiknya tersebut Taiho harus ekstra keras dalam melakukan sesuatu hal Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dia tidak mau bergantung pada orang lain Dia terus berjuang dan tidak pernah menyerah untuk bisa melakukan hal-hal apapun yang akan dia lakukan Ketika dirinya sakit pun dia masih memiliki sikap yang positif Entah dari mana dia belajar tentang hal itu Tapi sikap dari Taiho tersebut bisa mengajarkan kepada kita semua Bahkan ketika ditanya apakah dia sulit untuk hidup karena tidak memiliki lengan Dengan percaya diri dia pun menjawab Tidak saya baik-baik saja Keadaan seperti ini tidak buruk sama sekali Tidak hanya melakukan hal-hal untuk dirinya saja Dengan keterbatasan fisik seperti itu pun Taiho tetap memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi Meskipun tidak memiliki lengan Tetapi dia selalu berusaha untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesusahan Kisah hidup Taiho dapat mengubah hidup seseorang Karena tekat yang kuat dan sikap pantang menyerah yang dimiliki Taiho Akhirnya ada seseorang yang mengutip kisah hidupnya dan mengunggahnya di gotube.com Bahkan baru sehari posting kisah hidup dari Taiho berhasil mengundang 20 ribu orang untuk menyaksikannya Dan yang paling mengharukan dia berhasil mengubah hidup seorang pria yang mengalami sarangan jantung pada umur 49 tahun Pada saat itu pria tersebut menderita kepahitan Dan setelah menyaksikan kisah hidup Taiho yang banyak diperbincangkan di berbagai media sosial tersebut Akhirnya dia sekarang memiliki semangat kembali Dan berniat mengabdikan hidupnya tersebut agar lebih berguna Selain itu dia pun bisa lebih memandang hidup bahwa hidup ini itu indah Dan ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan memang maha adil dan akan memberikan keajaiban dibalik ujian yang diberikan Nah sahabat kisah hidup dari Taiho ini bisa mengajarkan kepada kita semua Untuk selalu mensyukuri apapun keadaan kita Janganlah sekali-kali anda menganggap bahwa hanyalah diri anda yang mengalami kemalangan Karena sesuatu hal yang kurang dari diri anda Banyak di luar sana yang justru mengalami ujian yang sangat berat Namun mereka tetap bisa semangat dalam menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan Tanpa mengeluh sama sekali seperti Taiho ini Meskipun Taiho masih belia tetapi sikap positif yang ada pada dirinya patut kita acungi jempol Untuk itu tidak ada salahnya bagi kita untuk belajar dari sikap yang dimilikinya Meskipun masih sangat belia tetapi dia merupakan sosok yang mampu menginspirasi kita semua Kita doakan ya semoga Taiho tetap bahagia dan tumbuh menjadi anak yang berguna untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih